Intro Selamat berjumpa lagi dalam video kuliah ekologi, topik ekologi populasi. Untuk kuliah kali ini kita akan membahas mengenai genetika populasi. Dalam kuliah ini kita tidak akan membahas aspek molekuler maupun genetika penurunan sifat organisme, namun hanya berfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan ekologi populasi. Jadi kuliah ini bersifat sebagai pengantar genetika populasi untuk mendukung pemahaman kita mengenai karakteristik ekologis dan evolusioner populasi organisme. Dalam genetika populasi, kita mempelajari tentang komposisi genetik populasi organisme dan perubahan komposisi genetik tersebut sebagai akibat dari pengaruh berbagai faktor, termasuk seleksi alam. Jadi dalam genetika populasi, kita akan mempelajari bagaimana frekuensi alel, genotip, dan fenotip dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan bagaimana pola variasi genetik dalam populasi, dan apa penyebabnya. Pemahaman ini penting untuk mengetahui bagaimana evolusi berlangsung sebagai respons terhadap berbagai tekanan evolusi. Genetika populasi ini menjembatani kesenjangan atau gap kaitan antara gen dan evolusi spesies, yaitu pada level mikro evolusi. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai genetika populasi, terlebih dahulu kita perlu sedikit menyegarkan ingatan kita mengenai materi kuliah evolusi, karena genetika populasi berkaitan erat dengan proses-proses evolusi sebagaimana yang nanti akan kita bahas dalam subtopik variasi genetik. Evolusi terjadi pada level populasi, sedangkan pada level individu, proses yang terjadi adalah seleksi. Seleksi alam sendiri bekerja pada variasi yang telah ada dalam populasi, jadi variasi dalam populasi tersebut merupakan bahan mentah untuk proses seleksi alam. Dengan semakin banyaknya variasi dalam populasi, semakin banyak pula pilihan untuk diseleksi, sehingga semakin tinggi kemampuan adaptasi suatu populasi. Susunan genetik populasi berubah dari waktu ke waktu, karena individu dengan sifat adaptif meninggalkan lebih banyak keturunan yang dapat bertahan hidup. Inti dalam konsep evolusi adalah perbedaan dalam keberhasilan reproduksi organisme, survival of the fittest. Siapa yang melahirkan lebih banyak keturunan, akan lebih mungkin untuk bertahan hidup. Keturunan tersebut merupakan individu-individu yang mewarisi sifat-sifat yang menguntungkan dari induk mereka, sehingga sifat-sifat tersebut yang meningkatkan fitness individu menyebar dalam populasi. Dalam kuliah ini, kita akan membahas bagaimana hal-hal tersebut terkait dengan karakteristik genetik populasi dan bagaimana peran lingkungan dalam membentuk sejarah evolusioner organisme melalui pengaruhnya dalam pewarisan sifat-sifat organisme ke keturunannya. Sebagai mana telah kita bahas dalam kuliah evolusi, terdapat dua level evolusi, yaitu evolusi skala besar atau makro evolusi, dan evolusi skala kecil atau mikro evolusi. Sementara makro evolusi merekam perubahan populasi organisme dalam jangka waktu panjang sehingga mencapai bentuk akhir spesiesnya, mikro evolusi mencakup perubahan karakteristik dalam populasi organisme yang terjadi melalui perubahan kolam gennya yang hasilnya bisa berupa peningkatan atau penurunan variasi dalam populasi tersebut. Contohnya adalah pada gambar di sebelah kanan, bagaimana mikro evolusi terjadi pada populasi kutu daun yang mendapatkan perlakuan pesticida. Kutu merah secara alami membawa gen yang tahan terhadap pesticida, sementara kutu biru tidak. Sehingga kutu merah lebih mampu bertahan hidup, dan periproduksi menghasilkan lebih banyak kutu merah, dan akhirnya mendominasi populasi kutu daun. Mikro evolusi yang terjadi menghasilkan populasi kutu daun yang resisten terhadap pesticida. Proses mikro evolusi inilah yang menjadi fokus dalam kuliah genetika populasi kita. Kini kita akan membahas terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan variasi genetik dan apa saja yang tercakup di dalamnya. Setiap individu organisme berbeda dari yang lain, baik dalam hal gen atau genotip mereka, maupun dalam karakteristik fisik yang mereka peroleh sebagai hasil interaksi antara gen mereka dan faktor lingkungan, yang hasilnya disebut fenotip. Variasi genetik ini memungkinkan spesies untuk berevolusi. Semakin tinggi variasi genetik suatu populasi, semakin kuat pula kemampuan mereka beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Tanpa adanya kemampuan adaptasi yang didukung oleh variasi genetik ini, populasi dapat berakhir dengan kepunahan, sebagaimana diilustrasikan pada diagram di sebelah kanan. Jadi variasi genetik berperan dalam pemeliharaan biodiversitas dengan memungkinkan populasi untuk berdivergensi sebagai respon terhadap lingkungannya dan juga dalam konservasi spesies dengan memungkinkan terjadinya adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam slide ini, kita dapat menyegarkan ingatan kita mengenai organisasi dan struktur kromosom. Di dalam sel organisme, terdapat inti sel, dan di dalam inti sel inilah kita dapat menemukan kromosom. Kromosom ini terdiri dari sepasang kromatid atau sister chromatids yang masing-masing berasal dari induk jantan dan induk petina. Dalam masing-masing kromatid, terdapat berbagai macam lokus, yaitu lokasi spesifik dalam kromosom di mana suatu gen berada. Dalam gambar kromosom di sebelah kanan, dicontohkan dua lokus atau losai bentuk jamaknya untuk dua sifat, yaitu tinggi dan jenis kulit. Kromosom sendiri merupakan bungkusan untayan DNA yang mengandung berbagai macam gen. Gen adalah urutan DNA yang mengkode sifat fisik organisme, dan gen ini dapat memiliki versi yang berbeda yang disebut sebagai alel, yang nantinya akan memberikan individu yang berbeda, sifat yang berbeda pula. Setiap lokus dalam kromosom dapat mengandung pasangan alel yang memberikan sifat yang berbeda pada organisme. DNA sendiri merupakan untayan double helix yang berfungsi sebagai cetak biru genetik yang mengkode dan menentukan karakteristik suatu organisme, termasuk tampilan fisik, perilaku, dan fisiologi organisme. Kita akan sedikit mengingat kembali sejumlah istilah yang sering digunakan dalam genetika populasi. Terdapat tiga istilah yang paling relevan dan sering dipakai untuk menjelaskan perubahan variasi genetik dalam populasi, yaitu alel, genotip, dan fenotip. Genotip adalah keseluruhan gen-gen yang dimiliki oleh organisme, atau dapat juga merujuk pada alel untuk satu atau sejumlah karakter organisme. Kata genotip dapat merujuk pada alel dari satu gen, seperti yang disetujukan di sini sebagai warna bulu kelinci yang terdiri dari alel B-dominan dan B-resesif, atau bisa juga merujuk pada satu set gen, atau pada keseluruhan gen dari suatu organisme. Sementara itu, fenotip suatu individu adalah sifat fisik yang dapat diamati dari suatu organisme. Fenotip ini ditentukan oleh genotip dan lingkungannya dan dapat merujuk pada satu sifat, satu set sifat, atau semua sifat organisme. Sebagai mana tadi telah kita bahas dalam slide sebelumnya, alel adalah variasi bentuk gen. Di lokasi gen tertentu, anggota spesies yang berbeda mungkin memiliki urutan nukleotida yang sedikit berbeda, yang disebut sebagai alel. Alel yang berbeda mengkodekan bentuk yang berbeda dari enzim yang sama. Misalnya, berbagai alel gen yang mempengaruhi warna mata pada manusia menghasilkan enzim yang membantu menghasilkan mata yang berwarna coklat, atau biru, atau hijau, dan seterusnya. Dalam setiap populasi organisme, biasanya ada dua atau lebih alel dari setiap gen. Alel spesifik yang terdapat pada genotip mempengaruhi perkembangan sifat fisik dan perilaku individu atau fenotipnya. Karena variasi genetik sifatnya alami, maka komposisi dan ekspresi dari genotip, fenotip, dan alel ini bervariasi dari satu populasi ke populasi yang lain. Sebagai mana dalam kuliah evolusi, dalam genetika populasi, kita juga akan sering menggunakan istilah gene pool atau kolam gen. Kolam gen adalah keseluruhan informasi genetik pada semua individu dalam satu populasi. Jadi kolam gen berisi semua alel dalam satu populasi sebagaimana diilustrasikan pada gambar di sebelah kanan, di mana suatu spesies berbagi kolam gen bersama. Adanya kolam gen ini berdampak pada pembiakan spesies. Anggota spesies yang sama dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Sedangkan anggota spesies yang berbeda dapat melakukan persilangan namun dengan menghasilkan keturunan yang biasanya steril dan gen-gen yang mereka miliki berbeda dengan populasi induk masing-masing. Evolusi dipicu oleh perubahan frekuensi genotip dan alel dalam kolam gen populasi. Yang dimaksud dengan frekuensi genotip adalah proporsi individu dalam populasi dengan genotip tertentu. Misalnya, dalam contoh kelinci pada slide sebelumnya, frekuensi genotipnya adalah berapa persen individu dalam populasi kelinci tersebut yang mempunyai genotip BB homozygote dominant, berapa yang heterozygote, dan berapa yang BB tetapi homozygote resesif. Frekuensi alel merupakan proporsi alel tertentu dalam suatu populasi dan nilainya diestimasi dari frekuensi genotip. Dalam contoh populasi kelinci pada slide sebelumnya, frekuensi alel artinya adalah berapa persen proporsi alel bidominan dalam populasi dan berapa persen alel beresesif. Sebagai contoh refleksi frekuensi alel dalam populasi dapat dilihat pada karakteristik manusia yang berasal dari berbagai lokasi di dunia. Misalnya orang dari Asia, frekuensi alel yang tinggi ditemukan pada warna kulit sedang, hidung lebar, dan rambut lurus. Sementara di Afrika, frekuensi alel yang tinggi adalah pada warna kulit gelap, rambut keriting, dan hidung datar. Di Eropa berbeda lagi, alel yang menonjol adalah yang menghasilkan warna kulit terang, rambut lurus, dan hidung yang sempit dan tinggi. Perhitungan frekuensi genotip dan alel dapat dilihat pada ilustrasi dalam slide ini. Frekuensi suatu alel, sebut saja alel A yang varian dominan, dihitung dari salinan jumlah alel A dominan yang ada di dalam populasi dibagi dengan jumlah total alel A dan variannya, yaitu alel A resesif di dalam populasi. Untuk contoh perhitungan, kita gunakan populasi hipotetis bunga mawar. Dalam populasi bunga mawar ini, terdapat dua alel, yaitu alel W yang merupakan alel dominan penghasil warna ungu pada bunga, dan alel W kecil, yaitu yang merupakan alel resesif penghasil warna putih. Jadi, fenotip populasi ini ada dua, yaitu bunga ungu homozygote dominan dan heterozygote, dan bunga putih dengan genotip homozygote resesif. Pada generasi pertama, populasi mawar terdiri dari sembilan individu dengan enam individu bersifat homozygote dominan, satu individu bersifat heterozygote, dan dua individu bersifat homozygote resesif atau berwarna putih. Frekuensi genotip homozygote dominan adalah enam dibagi sembilan, yaitu 0,67, heterozygote 0,11, dan homozygote resesif 0,22. Sementara itu, frekuensi fenotip populasi, yaitu kenampakan luar tumbuhan yang dalam hal ini diwakili oleh warna bunga, terdiri dari 7 per sembilan warna ungu atau 0,78, dan 2 per sembilan warna putih atau 0,22. Dalam populasi mawar ini, terdapat total 18 alel yang berasal dari pasangan alel pada sembilan individu mawar, dan terdiri dari dua varian alel, yaitu dominan W dan resesif W. Frekuensi alel dalam populasi ini untuk alel W dominan adalah 13 per 18 atau 0,72, dan W resesif 5 per 18 atau 0,28. Ketika populasi ini menghasilkan generasi yang baru dan populasi yang lama semuanya sudah mati, dengan generasi baru secara hipotetis menghasilkan sembilan individu lagi dengan komposisi yang berbeda, frekuensi genotip, fenotip, dan alel dapat dihitung dengan cara yang sama. Dalam hal ini, diperoleh frekuensi alel W dominan sebesar 0,44, sementara W resesif sebesar 0,56. Terlihat perubahan frekuensi alel dari generasi lama ke generasi baru, dan ini menunjukkan adanya evolusi level mikro dalam populasi mawar tersebut. Sebagai contoh distribusi alel dalam populasi, kita dapat menggunakan distribusi golongan darah sistem ABO dalam populasi penduduk asli atau natif di daerah asalnya di dunia. Peta distribusi masing-masing alel golongan darah dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Alel A, yang dinotasikan sebagai IA, mempunyai frekuensi sebesar 21% di kalangan populasi asli di dunia, dengan frekuensi tertinggi dijumpai di kalangan suku Blackfoot di Montana, Amerika Serikat, suku asli atau Aborigin Australia, dan orang-orang Sami di Skandinavia, namun tidak ditemukan di kalangan suku asli Amerika Tengah dan Selatan. Sementara itu, alel B mempunyai frekuensi frekuensi 16% dan paling sering dijumpai pada penduduk di Asia Tengah. Golongan darah ini langka di kalangan penduduk asli Amerika dan Australia dan secara umum merupakan alel darah yang paling langka dalam sistem ABO. Kedua alel ini, yaitu A dan B, sama-sama bersifat dominan, sehingga kombinasinya menghasilkan tiga fenotip, yaitu A, B, dan AB, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Alel golongan darah yang terakhir adalah alel O atau 0, yang bersifat resesif, sehingga hanya terekspresikan sebagai fenotip jika dalam kondisi homozygote. Alel yang dilambangkan dengan notasi I kecil ini merupakan alel yang paling umum dijumpai dalam sistem ABO, terutama di kalangan penduduk asli Amerika Selatan dan Tengah, di mana insidennya hampir mencapai 100%, dan paling langka dijumpai di kalangan penduduk Eropa Timur dan Asia Tengah. Lalu, bagaimana variasi genetis berkaitan dengan proses evolusi? Sebagai mana tadi telah kita tinjau ulang, definisi evolusi melibatkan perubahan frekuensi alel dan atau genotip sejalan dengan waktu. Terdapat empat mekanisme utama yang menyebabkan terjadinya evolusi dan dua mekanisme pendukung atau ancillary. Mekanisme utama evolusi, yaitu seleksi alam, mutasi, aliran gen, dan hanyutan genetik, semuanya telah kita bahas dalam kuliah evolusi dan adaptasi. Di samping keempat mekanisme tersebut, evolusi juga didorong oleh adanya dua mekanisme lainnya, yaitu rekombinasi genetik dan perkawinan non-random. Masing-masing mekanisme tersebut ada yang dapat meningkatkan variasi genetik populasi, yaitu mutasi, aliran gen, dan rekombinasi genetik, dan ada pula yang menurunkan variasi genetik, yaitu hanyutan genetik, dan perkawinan non-random. Mekanisme seleksi alam dalam menaikkan atau menurunkan variasi genetik dalam populasi tergantung dari bagaimana seleksi bekerja pada populasi tersebut. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan variasi genetik, kita perlu terlebih dahulu melihat bagaimana jika suatu populasi dalam kondisi yang ideal atau stabil, di mana frekuensi alel tidak mengalami perubahan dari generasi ke generasi. Untuk itu, kita akan membahas mengenai ekwilibrium Hardy-Weinberg untuk populasi yang tidak mengalami evolusi. Prinsip Hardy-Weinberg, atau juga sering disebut sebagai teorema atau hukum atau ekwilibrium Hardy-Weinberg, menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, ketika tidak ada mekanisme evolusioner yang bekerja atas populasi tersebut. Evolusi tidak akan terjadi pada populasi di bawah kesetimbangan Hardy-Weinberg untuk suatu gen, karena frekuensi alel akan tetap sama antar generasi, sehingga variasi genetik dapat dipertahankan. Namun pada kenyataannya, di dunia nyata, umumnya populasi alami tidak berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg, meskipun frekuensi kolam gen sesungguhnya stabil secara intrinsik, artinya tidak berubah dengan sendirinya. Jadi, peran prinsip Hardy-Weinberg ini adalah untuk melihat ciri distribusi frekuensi genotip dalam populasi yang tidak berevolusi. Dan dengan demikian, dapat memberikan standar teoretis untuk mengevaluasi kondisi suatu populasi di kehidupan nyata. Perlu diingat kembali bahwa evolusi terjadi ketika alel dalam suatu populasi mengalami perubahan frekuensi sejalan dengan waktu, sehingga prinsip Hardy-Weinberg ini dapat digunakan untuk menjadi benchmark atas pergeseran variasi populasi dari kondisi ekwilibrium. Persamaan Hardy-Weinberg menunjukkan bagaimana keseimbangan dicapai dalam suatu populasi. Total frekuensi semua probabilitas genotip harus sama dengan satu. Dapat dilihat dalam persamaan di sini. Untuk suatu lokus dengan dua alel, yaitu A dominan dan A resesif, frekuensi alel A dominan adalah B, dan alel resesif adalah Q. Maka persamaan ekwilibrium Hardy-Weinberg di mana P plus Q sama dengan satu, frekuensi berbagai genotip yang mungkin terjadi sebagai kombinasi kedua alel tersebut adalah P plus Q kuadrat atau sama dengan P kuadrat ditambah dua PQ ditambah Q kuadrat sama dengan satu. Dengan demikian, distribusi frekuensi genotip untuk kedua alel tersebut adalah P kuadrat untuk genotip homozygote dominan AA, dua PQ untuk genotip heterozygote, dan Q kuadrat untuk genotip homozygote resesif. Formula ini juga dapat digunakan untuk menghitung distribusi frekuensi genotip untuk lokus dengan lebih dari dua alel, dengan persamaan P1 ditambah P2 ditambah dan seterusnya Pk kuadrat sama dengan satu. Dengan K adalah jumlah alel yang ada. Misalnya untuk tiga alel, maka persamaannya menjadi jadi P ditambah Q ditambah R kuadrat sama dengan satu, dan seterusnya. Perhitungan ekwilibrium Hardy-Weinberg dapat dilakukan dengan menggunakan panet square atau bujur sangkar panet sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di sebelah kiri dalam slide ini. Dalam panet square untuk dua alel ini, panjang P dan Q pada kedua sumbu X dan Y sesuai dengan frekuensi alel masing-masing yang disini dicontohkan sebagai 0,6 untuk P dan 0,4 untuk Q. Luas bujur sangkar totalnya adalah 1, mewakili frekuensi genotip total untuk gen tersebut. Dengan demikian, rasio frekuensi ketiga jenis genotip yang dihasilkan secara berurutan adalah 0,36, 0,48, dan 0,16 untuk homozygote dominan, heterozygote, dan homozygote resesif. Pada gambar sebelah kanan, kita dapat melihat ilustrasi ekwilibrium Hardy-Weinberg dalam suatu populasi kumbang dan bagaimana generasi berikutnya mempunyai distribusi frekuensi genotip yang tetap sama, apabila tidak ada pengaruh kekuatan evolusioner yang bekerja dalam populasi ini, dan perkawinan bersifat random sempurna tanpa ada preferensi pasangan. dari populasi awal berupa seribu ekor kumbang dengan frekuensi genotip 0,36, 0,48, dan 0,16 dapat dihitung bahwa frekuensi alel dalam kondisi ekwilibrium adalah 0,6 untuk alel A dominan dan 0,4 untuk alel A resesif baik pada individu jantan maupun betina. Dengan proporsi alel tersebut, maka pada generasi berikutnya, keturunan yang dihasilkan akan tetap mempunyai proporsi frekuensi genotip yang sama yaitu 0,36 banding 0,48 banding 0,16. Ketika pengaruh evolusioner tidak ada dalam suatu populasi, keturunannya akan memiliki genotip dan frekuensi alel yang sama persis dengan populasi induknya. Grafik di sebelah kiri menggambarkan proporsi Hardy-Weinberg untuk dua alel. Sumbu horizontal menunjukkan frekuensi alel, P di bawah dan Q di atas, dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi genotipnya. Garis biru menunjukkan frekuensi genotip homozygote resesif yaitu Q kuadrat, garis merah untuk homozygote dominan B kuadrat, dan garis hijau untuk heterozygote 2BQ. Frekuensi heterozygositas dalam populasi yaitu 2BQ paling tinggi ketika nilai P sama dengan Q yaitu 0,5. Implikasi dari ekwilibrium Hardy-Weinberg ini adalah bahwa alel langka ditemukan terutama dalam bentuk heterozygote karena nilai frekuensi alel langka akan sangat kecil yaitu mendekati 0 jadi baik nilai B kuadrat atau Q kuadrat akan jauh lebih kecil dari nilai BQ. Dampak alel resesif yang langka terhadap populasi dengan demikian tertutupi ekspresinya oleh heterozygositas karena pengaruh dominasi alel pasangannya. Dampak ini sangat penting terutama untuk menekan alel resesif berbahaya atau pembawa penyakit yang kemunculannya dalam bentuk homozygote akan merugikan populasi. Ekwilibrium Hardy-Weinberg sendiri adalah keseimbangan netral yang berarti bahwa populasi dalam ekwilibrium Hardy-Weinberg yang mengalami gangguan yang mengubah keseimbangan distribusi frekuensinya akan kembali mencapai keseimbangan Hardy-Weinberg setelah satu generasinya kembali mengalami perkawinan ajak. Tetapi, berubah keseimbangan baru jika frekuensi alel telah berubah dari keadaan awalnya. Jadi, apabila frekuensi alel B dan Q berubah maka akan dihasilkan nilai-nilai B kuadrat 2BQ dan Q kuadrat yang baru pula berbeda dengan keseimbangan stabil di mana sistem yang terganggu kembali ke keadaan setimbang yang sama. Agar suatu populasi dapat berada dalam ekwilibrium Hardy-Weinberg terdapat lima asumsi utama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ukuran populasi yang besarnya tak terbatas. Karena populasi berukuran kecil frekuensi alelnya cenderung berfluktuasi akibat pengaruh lingkungan dan alelnya lebih rentan terhadap banyutan genetik. Yang kedua adalah perkawinan random. Dengan perkawinan random atau ajak semua individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai pasangan. Dan dengan demikian percampuran alel juga terjadi secara ajak. Perkawinan non-random dapat menghasilkan penyimpangan dari frekuensi genotip yang diharapkan yang berakibat memicu perubahan evolusioner. Yang ketiga adalah tidak ada migrasi atau aliran gen. Adanya imigren dapat mengubah frekuensi alel dengan membawa alel yang baru. Yang keempat adalah tidak adanya mutasi. Jika terjadi perubahan alel akibat mutasi, maka frekuensi alel dalam populasi secara keseluruhan juga akan berubah. Dan yang kelima adalah tidak ada seleksi alam. Seleksi alam akan memenangkan satu genotip di atas genotip yang lain, sehingga individu dengan genotip tersebut akan mempunyai kesempatan berreproduksi lebih tinggi dan menurunkan gen mereka ke generasi berikutnya, yang berakibat perubahan frekuensi alel dalam populasi tersebut. Selain dari lima asumsi utama yang harus terpenuhi tersebut, terdapat pula asumsi tambahan yang juga menentukan ketercapaian keseimbangan dalam ekwilibrium Hardy-Weinberg. Keseimbangan hanya dapat tercapai pada organisme diploid atau yang memiliki dua salinan dari setiap gennya. Contoh organisme non-diploid misalnya adalah bakteri atau tumbuhan poliploid. Pada kedua organisme tersebut, ekwilibrium Hardy-Weinberg tidak dapat terbentuk. Asumsi lainnya adalah organisme berkembang secara seksual. Jadi, ekwilibrium Hardy-Weinberg ini tidak dapat tercapai pada organisme yang bersifat aseksual. Asumsi berikutnya adalah populasi yang terlibat generasinya tidak tumpang tindih. Artinya, tiap generasi terpisah secara waktu dan populasinya tidak merupakan campuran dari induk dan keturunannya. Asumsi tambahan terakhir adalah frekuensi ala dan genotip tidak berbeda antara individu jantan dan betina. Jadi, dasar ekwilibrium Hardy-Weinberg tidak mencakup gen terbaut seks yang mempunyai frekuensi berbeda. Jika salah satu dari asumsi-asumsi tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka keseimbangan Hardy-Weinberg tidak dapat tercapai dan populasi akan berevolusi. Kini kita kembali lagi pada pembahasan variasi genetik dan mekanisme evolusi yang mengubahnya. Kita akan membahas terlebih dahulu sumber-sumber yang menyebabkan peningkatan variasi genetik dalam populasi. Variasi genetik dapat meningkat dengan penambahan gen atau alel yang baru ke dalam populasi. Variasi genetik baru sering memerlukan beberapa generasi untuk terbentuk dalam suatu populasi. Sehingga populasi dengan tingkat reproduksi yang cepat lebih mungkin untuk memiliki variasi genetik yang tinggi. Namun, gen yang telah ada dapat mengalami pengaturan ulang atau kombinasi baru dengan persilangan kromosom dan rekombinasi dalam reproduksi seksual menghasilkan variasi genetik yang baru. Secara keseluruhan, proses utama yang dapat menghasilkan gen dan alel baru sehingga meningkatkan variasi genetik adalah pembentukan alel baru, reproduksi yang cepat, perubahan jumlah atau posisi gen, dan reproduksi seksual. Keempat, proses tersebut ditemukan dalam mekanisme penghasil variasi genetik dalam populasi, yaitu berupa mutasi, aliran gen atau migrasi gen, dan rekombinasi genetik. Pada gambar-gambar di sebelah kanan, kita dapat melihat contoh-contoh hasil mekanisme tersebut. Tulip hibrida apodon pada gambar paling atas mengalami mutasi yang mengakibatkan separuh dari salah satu petalanya berwarna kuning. Contoh aliran gen dapat dilihat pada hibrida rusa merah dan sika pada gambar di bawahnya, yang merupakan hasil kawin silang antara rusa sika yang diintroduksi ke Eropa Barat dengan rusa merah yang merupakan spesies asli di sana. Gambar paling bawah merupakan contoh rekombinasi genetik, di mana seekor tikus diintroduksi DNA-nya dengan gen warna aguti melalui metode penargetan gen. Kita akan membahas lebih lanjut satu persatu mekanisme yang menjadi sumber variasi genetik ini. Sumber variasi genetik yang pertama adalah mutasi. Mutasi adalah perubahan spontan dalam materi genetik, dapat berupa perubahan urutan DNA, urutan asam amino, atau protein. munculnya mutasi baru adalah cara paling umum untuk menambahkan varian genotipik dan fenotipik baru ke dalam populasi. Pada dasarnya, mutasi sangat jarang terjadi dan jarang diwariskan. Untuk setiap gen tertentu, hanya sebagian kecil dari populasi yang mewarisi mutasi baru dari generasi sebelumnya. Meskipun demikian, mutasi sangat penting dalam evolusi karena mutasi menyediakan bahan baku berupa alel baru sebagai moda untuk perubahan evolusioner. Spesies berevolusi karena akumulasi mutasi dalam jangka panjang. Namun secara keseluruhan, mutasi tidak memiliki efek terukur pada frekuensi alel atau genotip dalam populasi, karena hanya menyebabkan perubahan yang sangat kecil pada frekuensi alel tertentu. Mutasi dapat terjadi karena berbagai sebab. Sebab utama mutasi adalah radiasi yang ada di lingkungan kita seperti sinar kosmik dan unsur radioaktif. Selain itu juga senyawa kimia mutagenik dan chance event atau peristiwa kebetulan yang umum terjadi dalam proses replikasi DNA. Mutasi mengintroduksi alel baru ke dalam populasi. Biasanya alel baru yang terbentuk bersifat merugikan atau negatif. Namun terkadang juga ditemukan kasus di mana alel baru tersebut bermanfaat dalam konteks lingkungan yang baru. Alel baru yang menguntungkan akan menyebar dalam populasi, sedangkan alel yang merugikan akan tereliminasi oleh seleksi alam. Kadang hasil mutasi tidak berdampak apapun atau bersifat netral dan sebagaimana alel netral lainnya justru dapat bertahan lama dalam genom karena tidak terpengaruh oleh seleksi alam. Apakah suatu mutasi bermanfaat atau tidak ditentukan oleh kemampuan mutasi tersebut dalam mendukung fitness organisme. Mutasi dapat dikategorikan berdasarkan lokasi terjadinya mutasi. Dalam hal ini dapat dibedakan mutasi germline dan mutasi somatik. Mutasi germline atau mutasi garis benih terjadi pada gamet. Garis benih adalah sel kelamin yang terdapat pada makhluk hidup yang melakukan reproduksi secara seksual. Mutasi pada garis benih ini sangat penting karena hasilnya dapat diteruskan ke keturunannya dan setiap sel pada keturunannya akan memiliki mutasi tersebut. Di sisi lain, mutasi somatik terjadi pada sel-sel tubuh lainnya selain gamet. Berdasarkan cara materi genetik mengalami perubahan dalam mutasi, mutasi dapat dibedakan menjadi tiga tipe utama yaitu point mutation atau mutasi titik, frame shift mutation atau mutasi pergeseran bingkai, dan perubahan kromosom. mutasi titik adalah perubahan satu nukleotida dalam DNA. Jenis mutasi ini biasanya dampaknya lebih ringan daripada perubahan kromosom. Mutasi frame shift adalah penghapusan atau penyisipan satu atau lebih nukleotida yang mengubah kerangka pembacaan urutan basa. Penghapusan menghilangkan nukleotida dan penyisipan menambahkan nukleotida. Perubahan kromosom adalah mutasi yang mengubah struktur kromosom yang terjadi ketika bagian dari kromosom putus dan bergabung kembali tidak sesuai asalnya atau tidak bergabung sama sekali. Sejumlah kemungkinan cara mutasi ini dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Mutasi kromosom dapat terjadi melalui proses delesi, duplikasi, insersi, inversi, dan translokasi dan sebagai hasilnya kromosom berubah dan menghasilkan variasi genetik yang baru. Mekanisme yang kedua adalah aliran gen atau migrasi. Istilah migrasi dalam genetika populasi ini berbeda dengan migrasi dalam ekologi di mana hewan berpindah secara musiman ke lokasi yang berbeda. Migrasi di sini adalah migrasi gen yang memang dalam prosesnya dibantu oleh pergerakan organisme sebagai pembawa alelnya keluar masuk populasi. Dalam proses aliran gen, individu berpindah ke populasi yang lain, kemudian melakukan perkawinan dan memindahkan alel baru ke kolam gen populasi tersebut. Dengan demikian, distribusi alel antar populasi, yaitu frekuensi alel atau genotip, berubah. Sebagai hasilnya, terjadilah percampuran genetik antar kedua populasi, yaitu populasi asa dan populasi tujuan, yang memberikan efek evolusi berupa peningkatan kemiripan genetik antar populasi spesies tersebut. Percampuran genetik tersebut berguna untuk mencegah terjadinya fragmentasi spesies, di mana populasi-populasi yang terisolasi satu sama lain tanpa adanya aliran gen, dapat terdivergensi menjadi spesies yang berbeda. Namun, aliran gen dapat memberikan dampak yang berbeda pada frekuensi alel jika bekerja bersama dengan kekuatan seleksi. Jika tidak ada seleksi, yaitu jika alel netral secara selektif, aliran gen akan menyeragamkan frekuensi alel antar populasi. Jika baik seleksi maupun aliran gen cenderung meningkatkan frekuensi alel yang sama, seleksi akan memperkuat efek aliran gen. Dalam kasus seleksi dan migrasi saling berlawanan efeknya, jika kekuatan seleksi lebih besar dari aliran gen, maka perbedaan antara kedua populasi akan dipertahankan. Jika kekuatan aliran gen lebih besar dari seleksi, maka perbedaan antar populasi akan berkurang dan kedua populasi akan semakin mirip. Aliran gen ini terjadi melalui dispersal yang di dalamnya termasuk migrasi pada hewan dan dispersal pollen atau biji oleh agen dispersal seperti angin dan serangga. Dalam slide ini dapat kita lihat ilustrasi aliran gen antara dua populasi kupu-kupu. populasi satu adalah kupu-kupu merah dan populasi dua adalah kupu-kupu kuning. Kedua populasi ini dipisahkan oleh lautan sebagai barrier dispersal mereka. Dalam populasi kupu-kupu ini terdapat dua alel yaitu R-dominan dan R-resesif di mana alel dominan menghasilkan fenotip kupu-kupu warna merah dan fenotip resesif homozygote menghasilkan kupu-kupu warna kuning. Di pulau satu, tekanan seleksi terhadap fenotip resesif telah menciptakan populasi kupu-kupu merah yang terdiri dari individu homozygote dominan R-R. Dan sebaliknya, di pulau kedua, tekanan seleksi terhadap fenotip dominan menciptakan populasi kupu-kupu kuning yang terdiri dari individu homozygote resesif Pada suatu waktu, dari masing-masing populasi tersebut, sejumlah individu berhasil melintasi lautan mencapai pulau yang lain. Kupu-kupu merah berhasil mencapai pulau kedua dan sebaliknya, kupu-kupu kuning mencapai pulau pertama. Masing-masing individu yang mencapai pulau yang lain tersebut kemudian berkembang biak dengan populasi kupu-kupu lokal, menghasilkan keturunan kupu-kupu merah heterozygote. Sebagai hasil dari aliran gen ini, variasi genotip meningkat pada kedua populasi. Contoh aliran gen di dunia nyata dapat dipelajari pada populasi ular air danau eri Nerodia Sipedon Insularum. Ular air yang berhabitat di pulau-pulau di danau eri tersebut mempunyai pola klasik polos tanpa garis. Hal ini diduga karena tekanan seleksi di pulau-pulau tersebut menguntungkan ular yang berwarna polos. Sebagaimana kita lihat pada diagram di sebelah kiri, danau eri diapit oleh dua daratan utama, yaitu Ontario dan Ohio, di mana juga dijumpai ular air dari spesies yang sama, namun dengan pola garis di badannya. Karena populasi ular air di pulau tidak sepenuhnya terisolasi dari daratan utama, sejumlah ular air dari daratan utama yang bermotif garis jelas bermigrasi ke pulau-pulau dan berkembang biak dengan populasi setempat. Sebagai hasilnya, terbentuklah frekuensi keseimbangan fenotip yang berbeda. Distribusi frekuensi warna yang berbeda dari individu nerodiasipedon di pulau-pulau danau eri dan daratan utama, yaitu Ontario dan Ohio menunjukkan peristiwa aliran gen ke pulau-pulau tersebut. Gambar di sebelah kiri menunjukkan bagaimana distribusi pola kulit ular yang ditemukan di mainland atau daratan utama dan di pulau-pulau di danau eri dan dari gambar ini dapat kita lihat bahwa semakin dekat dengan daratan semakin tinggi frekuensi ular yang berpola garis kuat. Di pulau-pulau danau eri sendiri sebagai hasilnya terdapat kesetimbangan frekuensi berbagai fenotip yang berbeda yang bervariasi dari pola-polos menengah atau bergaris ringan dan bergaris kuat. Sumber variasi genetik yang ketiga adalah rekombinasi genetik atau secara definisi penataan ulang sekuensi DNA dengan pemutusan dan penyatuan kembali kromosom atau segmen kromosom yang merupakan ciri terprogram meiosis di sebagian besar organisme seksual. Rekombinasi ini dihasilkan dari persilangan kromosom dan proses pemilahan independen. Hasil rekombinasi adalah keturunan dengan sifat yang berbeda dengan induknya yang dalam hal ini berarti mencegah terbentuknya klon atau salinan individu yang mirip dengan induknya. Rekombinasi genetik merupakan sumber variasi genetik sehingga mempromosikan keragaman genetik dalam suatu spesies. Contohnya adalah lalat putih silver leaf Bemisia tabashi yang mengalami peristiwa langka persilangan gen antara tumbuhan dan hewan. Gen yang diperoleh lalat ini dari tanaman digunakan untuk membantu menetralkan racun antiherbifora yang dihasilkan oleh tanaman yang dimakannya. Dalam slide ini kita dapat melihat diagram skematik bagaimana rekombinasi genetik terjadi. Dalam proses normal meiosis dimulai dengan sel indukian diploid yang mengalami satu putaran replikasi DNA diikuti oleh dua siklus pembelahan inti yang terpisah. Proses tersebut menghasilkan empat sel anak yang bersifat haploid yang berarti mengandung setengah jumlah kromosom sel induknya. Dalam kondisi tertentu dapat terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over pada fase meiosis 1 dimana suatu fragment dari untayan dari kromosom homolog yang terduplikasi putus dan bergabung kembali dengan untayan yang sama tapi dari homolog yang lainnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Proses pindah silang ini menghasilkan dua kromosom yang masing-masing terdiri dari kromatid non-rekombinan yang sesuai dengan induknya dan kromatid rekombinan yang mengalami percampuran materi genetik antar homolognya. Pindah silang menghasilkan campuran materi genetik dan merupakan faktor penting penyebab variasi genetik baru yang terlihat pada keturunannya. Setelah kita membahas berbagai macam sumber variasi genetik kini kita beralih ke berbagai macam penyebab berkurangnya variasi genetik dalam populasi. Sekali lagi kita mengingat definisi evolusi karena relevan dengan mekanisme yang akan kita bahas. Dalam evolusi terjadi perubahan frekuensi ale dalam populasi dari waktu ke waktu. Perubahan ini mungkin menghasilkan populasi yang cocok untuk lingkungannya atau mungkin juga justru tidak cocok dengan lingkungannya. Dalam proses ini ale dapat ditambahkan ke dalam suatu populasi tetapi juga dapat hilang dari populasi sehingga mengurangi variasi. Penyebab utama hilangnya variasi genetik dalam suatu populasi terdiri dari dua faktor besar yaitu hanyutan gen dan perkawinan non-random. Hanyutan genetik dapat terjadi dalam bentuk hanyutan genetik random yang terjadi secara alami pada semua populasi atau yang diperkuat efeknya dalam efek leher botol atau bottleneck efek dan efek pendiri atau founder efek atau yang terjadi menyertai proses seleksi. Hanyutan genetik cenderung mengurangi variasi dalam populasi dan meningkatkan divergensi antar populasi. Jika sebagai akibatnya perbedaan genetik dua populasi spesies menjadi cukup signifikan sehingga mereka tidak dapat lagi melakukan perkawinan, maka terjadilah spesies baru. Perkawinan non-random terdiri dari dua proses utama, yaitu inbreeding dan outbreeding dan ditambah dengan perkawinan asortatif atau perkawinan dengan preferensi pasangan. Kita akan lihat satu persatu mekanisme ini. Hanyutan genetik adalah perubahan komposisi kolam gen, yaitu frekuensi alel, sebagai efek sampling random dalam organisme. Perubahan ini terjadi karena adanya error dalam sampling dalam memilih alel untuk generasi berikutnya dari kolam gen generasi saat ini. Jadi dalam hanyutan genetik, perubahan yang terjadi bersifat random atau acak dan bukan bersifat adaptif. Hanyutan genetik terjadi secara alami pada semua populasi, namun perubahan frekuensi alel lebih cepat terjadi pada populasi berukuran kecil dan lebih lambat pada populasi yang berukuran lebih besar. Meskipun demikian, perubahan yang diakibatkan oleh hanyutan genetik ini dapat pula bersifat netral, artinya tidak memiliki konsekuensi langsung terhadap biologi populasi yang mengalaminya. Namun, yang penting dalam hanyutan genetik adalah fakta bahwa efeknya dapat diperbesar oleh peristiwa alam yang memicu terjadinya efek leher botol atau pembentukan populasi baru dalam founder efek. Salah satu contoh hanyutan genetik dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Tapir melayu melanistik menunjukkan tidak adanya saddle blanket yaitu daerah putih yang biasanya terdapat pada tubuh tapir dan ini diduga sebagai efek hanyutan genetik. Hanyutan genetik random adalah hanyutan genetik yang terjadi secara alami pada semua populasi organisme namun efeknya paling besar pada populasi berukuran kecil. Hanyutan genetik dapat menyebabkan varian gen menghilang sepenuhnya dan dengan demikian mengurangi variasi genetik. Hanyutan genetik dalam populasi kecil dapat menyebabkan fiksasi alel secara acak dan hilangnya heterozigositas. Yang dimaksud dengan fiksasi di sini adalah peningkatan frekuensi suatu gen akibat hanyutan genetik sedemikian rupa hingga tidak ada lagi alel lain dalam lokus tersebut yang ditemukan dalam suatu populasi finit. Hanya alel yang meningkat frekuensinya tersebut yang tersisa. Jadi alel tersebut terfiksasi di dalam populasi tidak akan hilang karena ia hanya satu-satunya varian alel untuk lokus tersebut. Berbeda dengan seleksi alam, hanyutan genetik tidak membedakan antara alel yang bermanfaat atau alel yang merugikan bagi populasi. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengalami hanyutan genetik dan menghilang dari populasi. Alel menguntungkan dapat hilang dari populasi dan alel yang berbahaya dapat terfiksasi. Alel yang mempunyai frekuensi rendah lebih rentan terhadap dampak hanyutan genetik karena mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk hilang dari populasi daripada alel frekuensi yang lebih tinggi. Hanyutan genetik random ini adalah yang umum terjadi dalam semua populasi dan prosesnya dapat dipercepat oleh berbagai faktor yaitu efek leher botol efek vendiri variasi acak dalam jumlah keturunan yang dihasilkan dan pewarisan alel secara acak keketurunan Dalam slide ini kita dapat melihat simulasi bagaimana proses sampling gen secara random yang terjadi dalam hanyutan genetik kita hipotesiskan suatu populasi kelinci dengan ukuran 20 individu dengan dua fenotip coklat dan putih berasal dari kombinasi dua alel yaitu B dominan dan B resesif pada generasi pertama komposisi alel bersifat 50-50 frekuensi separo alel adalah B dominan dan separo alel sisanya adalah B resesif selanjutnya perkawinan secara random menyebabkan 5 ekor kelinci berproduksi kelima kelinci tersebut adalah kelinci coklat yang membawa alel 7 alel B dominan dan 3 alel B resesif dari dari 5 individu tersebut terbentuklah generasi kedua yang distribusi frekuensi alelnya sama dengan induknya yaitu alel B dominan B sama dengan 0,7 dan alel B resesif Q sama dengan 0,3 dengan hanya satu individu bersifat homosigot resesif berwarna putih dari generasi kedua ini secara random individu berreproduksi menghasilkan generasi ketiga dilanjutkan generasi keempat dan akhirnya pada generasi kelima random sampling dalam hanyutan genetik menghasilkan alel B dominan sepenuhnya hingga P sama dengan 1 dan Q sama dengan 0 dan populasi yang terbentuk pada generasi kelima ini terdiri dari kelinci coklat homosigot saja fenotip bulu putih dan alel B resesif hilang secara permanen dari populasi ini dalam slide ini kita dapat melihat hasil simulasi dampak hanyutan genetik pada populasi dengan ukuran yang berbeda-beda dalam simulasi ini digunakan populasi hipotetis dengan dua alel yaitu A dominan dan A resesif pada lokus gen tertentu frekuensi awal masing-masing alel sama yaitu 0,5 perubahan distribusi frekuensi alel A dominan secara acak disimulasikan untuk 50 generasi pada populasi yang berukuran berbeda dengan masing-masing simulasi dijalankan sebanyak 10 kali dalam contoh ini pada gambar baris yang atas dapat kita lihat bahwa distribusi alel A dominan dalam populasi kecil sangat berfluktuasi dengan kautis dari generasi ke generasi namun semakin besar ukuran populasi semakin rendah fluktuasinya karena populasi yang lebih besar ukurannya lebih tersangga atau terbuffer dari efek kanyutan genetik oleh variasi genetiknya yang tinggi gambar pada baris bawah merupakan simulasi serupa yang dilakukan secara real time dan memberikan hasil yang mirip dengan hasil simulasi pada gambar sebelah atas dapat kita lihat pada populasi berukuran kecil n sama dengan 20 individu dalam waktu singkat kurang dari 20 generasi satu alel hilang dari populasi sementara yang lain terfiksasi sedangkan pada populasi berukuran n sama dengan 2000 frekuensi alel berfluktuasi berfluktuasi di sekitar nilai 0,5 sesuai dengan frekuensi awalnya fiksasi atau hilangnya alel terjadi lebih cepat dalam populasi yang berukuran kecil jika simulasi dijalankan lagi dengan n sama dengan 10.000 individu dapat kita lihat bahwa distribusi frekuensi alel A dominan stabil dari generasi ke generasi mendekati nilai frekuensi awalnya dan populasi mendekati kondisi ekwilibrium untuk kedua alel dalam simulasi pada slide sebelumnya kita melihat cepatnya suatu alel hilang atau terfiksasi dalam populasi yang berukuran kecil terfiksasi artinya alel tersebut mempunyai probabilitas 1 atau frekuensi 100% fluktuasi acak frekuensi alel pada akhirnya dapat menyebabkan alel mencapai frekuensi 0 dan hilang secara permanen dari populasi sementara alel pasangannya eksis secara permanen dalam populasi tersebut dan akibatnya individu akan bersifat homozygot untuk alel ini untuk seterusnya ketika suatu alel mengalami fiksasi terjadi penurunan heterozygositas karena setiap populasi menjadi homozygot untuk alel yang terfiksasi perlu diperhatikan bahwa seleksi dapat mengubah hasil ini dengan memfasilitasi atau mencegah fiksasi ataupun kepunahan alel tingkat fiksasi alel dipengaruhi oleh ukuran populasi fiksasi terjadi dengan cepat pada populasi kecil lebih lambat pada populasi yang besar tetapi akhirnya dapat terjadi pada ukuran populasi berapapun contoh fiksasi alel ini dapat dipelajari pada rubah pulau urosion litoralis di kepulauan channel california amerika serikat yaitu gambar yang sebelah atas dan pada kupu-kupu apollo parnasius apollo gambar sebelah bawah kedua spesies ini merupakan contoh monomorfisme yaitu hanya ada satu bentuk atau fenotip atau variasi untuk suatu alel yang terfiksasi sehingga mereka mempunyai kesamaan genetik yang tinggi dalam populasinya rubah pulau memiliki populasi monomorfik paling banyak yang pernah dilaporkan untuk hewan yang berreproduksi secara seksual sementara kubu-kubu apollo dalam sejarahnya hingga saat ini bersifat monomorfik untuk alel terfiksasi yang sama yang diduga sebagai dampak ukuran populasi efektif yang sangat rendah dalam jangka lama dan atau peristiwa bottleneck atau founder effect di masa lalu kita kembali ke contoh simulasi sampling random dan populasi kelinci yang mengalami hanyutan genetik untuk melihat peristiwa fiksasi alel dalam populasinya dalam potosimulasi bola merah dan biru mewakili alel yang berpasangan setiap titik hitam pada bola menandakan bahwa ia telah terpilih secara random untuk disalin atau direproduksi satu kali jadi setiap bola dapat mengalami penyalinan lebih dari satu kali dalam setiap generasi alel merah mendapatkan lebih sedikit titik artinya lebih sedikit tersampling daripada alel biru sebagai akibatnya dalam waktu lima generasi alel biru menjadi alel permanen dalam populasi bola ini atau disebut sebagai terfiksasi sementara alel merah hilang selamanya dari populasi simulasi ini menggambarkan efek sampling acak dalam penyimpangan genetik titik menunjukkan sampel dari setiap generasi yang ditransfer ke generasi berikutnya populasi dalam simulasi ini mengalami pergeseran dari frekuensi alel 50% untuk alel biru menjadi 100% untuk alel biru hanya dalam lima generasi akibat error dalam efek sampling acak tadi sama dengan yang dicontohkan dengan populasi kelinci pada gambar di bawah alel bi resesif hilang setelah lima generasi dan populasi menjadi terdiri dari tikus coklat saja karena alel B dominan terfiksasi di dalam populasi kelinci tersebut fiksasi alel berakibat semua individu akan bersifat homozygot untuk sifat yang dibawa alel biru dan alel B dominan tersebut dan diversitas genetik menjadi berkurang salah satu bentuk khusus dari hanyutan genetik adalah efek bottleneck atau leher botol hanyutan genetik alami kekuatannya diamplifikasi atau dilipat gandakan oleh adanya peristiwa bottleneck melalui pengurangan drastis ukuran populasi pengurangan drastis populasi ini dapat terjadi ketika populasi dalam jumlah signifikan dimusnahkan oleh peristiwa bencana katastrofik yang menyisakan sejumlah kecil individu yang selamat atau terdapat ketidakmampuan reproduksi individu dalam jumlah yang signifikan sebagaimana diilustrasikan pada gambar kanan atas bencana alam seperti kekeringan kebakaran banjir epidemik penyakit atau aktivitas manusia seperti culling atau pembunuhan berstrategi perburuan dan aplikasi bahan kimia dapat menjadi penyebab penurunan drastis ukuran populasi tadi frekuensi alel pada populasi berikutnya ditentukan oleh frekuensi alel pada individu yang bertahan hidup dan sebagai akibatnya mungkin sangat berbeda frekuensinya dengan populasi awalnya proses proses peristiwa bottleneck ini diilustrasikan pada diagram sebelah kanan bawah populasi turun drastis setelah peristiwa bottleneck dan sejalan dengan waktu sisa populasi yang bertahan hidup dapat bergerak menuju kepunahan apabila tidak mampu beradaptasi atau jika mampu maka ia akan dapat pulih dan mungkin kembali lagi ke ukuran populasi awalnya namun disinilah efek bottleneck bekerja yaitu efek berkurangnya variasi genetik populasi secara signifikan akibat peristiwa bottleneck peristiwa bottleneck dapat disimulasikan menggunakan analogi mesin dispenser permen sebagaimana dapat kita lihat dalam slide ini dimulai dari satu populasi berisi kumpulan gen yang terdiri dari lima alel dengan proporsi yang sama yaitu masing-masing 20% jika populasi beregenerasi secara normal maka generasi yang baru akan mempertahankan variasi genetik populasi awalnya meskipun ada sedikit perubahan dalam distribusi frekuensi alelnya jika populasi tersebut mengalami suatu peristiwa bottleneck misalnya bencana alam yang menghilangkan sebagian besar populasi dan secara signifikan mengurangi ukurannya maka dampaknya akan seperti permen yang keluar dari dispenser sejumlah kecil individu yang berhasil selamat membawa sejumlah alel yang ada dalam populasi awalnya namun tidak bisa semuanya karena banyak alel yang lenyap bersama dengan sejumlah besar individu yang meninggal dalam contoh ini sisa populasi terdiri dari kolam gen yang hanya terdiri dari tiga alel karena alel biru dan kuning telah menghilang dari populasi bersama dengan individu yang mati sisa populasi ini apabila dapat bertahan dalam jangka lama berkembang biak dan akhirnya dapat kembali ke ukuran aslinya alel biru dan alel kuning tetap akan lenyap hilang secara permanen dari populasi sehingga variasi genetik populasi pasca bottleneck mengalami penurunan variabilitas genetik yang rendah dapat mengurangi kapasitas populasi untuk beradaptasi dan bertahan hidup dalam slide ini kita dapat melihat sejumlah contoh efek bottleneck yang terjadi pada populasi organisme di alam contoh efek bottleneck pada populasi manusia terjadi akibat letusan super vulcano toba pada kurang lebih 75 ribu tahun yang lalu letusan ini diduga menyebabkan perubahan lingkungan yang mendadak yang menyebabkan populasi manusia mengalami reduksi drastis ada yang menyatakan kurang dari 10 ribu ada juga yang memperkirakan antara 10 ribu hingga 30 ribu individu yang tersisa namun yang jelas berkurang sangat jauh memicu efek bottleneck yang dampaknya dapat dilihat dalam variasi genetik manusia saat ini yang relatif rendah contoh lainnya yang merupakan kasus efek bottleneck yang terkenal adalah kasus northern elephant seal atau anjing laut gajah utara mirunga angusti rostris elephant seal ini diburu hingga hampir punah pada abad ke-19 hingga tersisa sekitar 30 individu atau kurang populasinya berhasil dipulihkan kembali mencapai ratusan ribu setelah adanya upaya perlindungan terhadap populasi yang tersisa namun dengan kehilangan keragaman genetik yang signifikan dan peningkatan homosikositas mengakibatkan kerentanan terhadap penyakit mutasi dan perubahan lingkungan populasi greater prairie chicken atau ayam prairie besar timpang kus kubido juga mengalami efek bottleneck spesies burung dari Amerika Utara ini awalnya melimpah namun kemudian menjadi langka setelah populasinya menurun drastis menjadi sekitar 50 individu akibat dari perburuan dan hilangnya habitat sebagai dampaknya spesies ini mengalami kehilangan keragaman genetik yang parah contoh lainnya yang terkenal adalah bottleneck dalam populasi cita asinonyx jubatus cita dilaporkan mengalami dua peristiwa bottleneck masing-masing sekitar kurang lebih 100 ribu tahun yang lalu dan 12 ribu tahun yang lalu yang sangat menurunkan variabilitas genetiknya dampak bottleneck ini adalah kematian remaja yang tinggi dan kerentanan terhadap penyakit dan infeksi serta cacat pada spermatozoa yang menyebabkan sulitnya perkembang biakan dalam penangkaran untuk tumbuhan contoh efek bottleneck dideteksi pada dua spesies langka yaitu maunakea silver sword dan pinus volumi maunakea silver sword adalah tanaman berbunga endemik hawai yang sangat langka dan terancam punah mengalami bottleneck pada tahun 1970-an dalam upaya konservasinya sebagai upaya mengaugmentasi populasinya di alam dilakukan transplantasi individu silver sword di lokasi populasi alaminya namun ternyata tanaman transplantasi tersebut adalah keturunan dari hanya dua induk maternal dengan jumlah lokus polimorfik yang rendah menghasilkan keturunan yang mempunyai morfologi dan reproduksi yang atipikal dari tumbuhan aslinya di alam sementara itu pinus volemia volemia nobelis fosil hidup yang baru ditemukan di alam pada tahun 1994 memiliki keragaman genetik yang sangat rendah kurang dari 100 pohon diketahui tumbuh secara liar di alam di Australia namun semuanya tidak dapat dibedakan secara genetik menunjukkan bahwa spesies tersebut pernah mengalami bottleneck yang parah hingga semua variabilitas genetiknya lenyap contoh lainnya adalah bottleneck pada populasi singa kawah ngorongoro di Tanzania pada tahun 1962 yang disebabkan oleh lalat pengisap darah stomoxys dan menyebabkan populasinya anjroh menyisakan 6 hingga 15 individu saja yang selamat di samping di samping serangan lalat pengisap darah tersebut kawah ngorongoro sendiri membentuk keterisolasian sehingga populasi singa di sana memiliki hanya sedikit kesempatan untuk kawin dengan pasangan yang berasal dari wilayah yang lain dan sebagai akibatnya perkawinan kerabat sering terjadi di antara populasinya selain di alam bottleneck juga terjadi dalam peristiwa perbiakan selektif pada tanaman pertanian dan komersial lainnya ilustrasi prosesnya dapat dilihat dalam gambar pada slide ini di alam populasi organisme secara alami sifatnya bervariasi dari berbagai variasi sifat tersebut manusia memilih sifat-sifat yang mereka sukai atau menguntungkan bagi mereka dengan cara memilih benih dari individu populasi liar yang mempunyai sifat yang diinginkan tersebut inilah proses domestikasi jika kembali dianalogikan dengan mesin dispenser permen maka hasil dari bottleneck tahap pertama dalam pembiakan selektif adalah individu generasi pertama tanaman panenan yang terdiri dari alel-alel dengan karakter yang dibilih proses pembiakan selektif berlanjut dengan manusia terus melanjutkan pemilihan sifat yang diinginkan dari generasi hasil pembiakan selektif sebelumnya sehingga sejalan dengan waktu populasi tanaman panenan tersebut menjadi semakin spesifik karakternya yaitu yang menguntungkan manusia dalam analogi mesin dispenser permen bottleneck yang terjadi kini tidak hanya disebabkan oleh leher dispensernya tetapi juga oleh manusia yang secara spesifik memilih gen dengan karakter yang diinginkan dan membuang yang tidak diinginkan contoh hasil pembiakan selektif yang telah berlangsung sangat lama adalah pada jagung jagung berasal dari teosint spesies rumput liar yang dengan seleksi artifisial oleh manusia menjadi jagung yang kita kenal pada saat ini sejumlah contoh pembiakan selektif dapat kita lihat dalam slide ini pembiakan selektif anjing dan kucing untuk mendapatkan ras murni seringkali menimbulkan bottleneck spesifik ras yang mengakibatkan munculnya kelainan genetik spesifik pada ras masing-masing misalnya penyakit mata permasalahan sendi penyakit jantung displasia panggul masalah pernapasan atau atrofi otot sapi biru belgia dikenal mengalami inbreeding yang sangat parah karena efek pejantan populer yaitu menggunakan pejantan dari garis keturunan yang sama untuk perkembang biak selain itu juga adanya fiksasi varian defektif pada gen miostatin penyebab perkembangan otot yang nyata yang dipertahankan keberadaannya melalui line breeding atau pembiakan dengan kerabat dekat pada kedelai diperkirakan hingga kini telah mengalami beberapa bottleneck yaitu selama proses domestikasi di Asia yang menghasilkan dampak bottleneck tertinggi introduksi sejumlah land land raise atau kultifar ke Amerika Utara dan pembiakan selektif selama 75 tahun terakhir ini efek founder atau efek pendiri merupakan bentuk khusus lain dari hanyutan genetik yang merupakan dampak dari founder event atau peristiwa pendiri founder event merujuk pada migrasi sejumlah kecil individu yang memisahkan dari populasi yang lebih besar ke lingkungan lain untuk membentuk populasi baru kelompok kecil ini secara non-random membawa serta sebagian informasi genetik yang ada dalam populasi yang lebih besar dan oleh karenanya mempunyai variasi genetik dalam bentuk tereduksi atau lebih kecil dalam populasi baru mereka dan menghasilkan efek founder yaitu hilangnya variasi genetik dalam populasi yang baru terbentuk tersebut beserta dampak genetis yang mengikutinya frekuensi alel genotip dan fenotip dalam populasi yang baru ditentukan oleh frekuensi yang ada dalam individu-individu pendiri populasi tersebut yang biasanya berbeda dengan distribusi frekuensi alel pada populasi asalnya dampaknya adalah alel yang langka di populasi asal bisa menjadi tinggi frekuensinya dalam populasi yang baru atau sebaliknya alel yang dominan menjadi langka dan sebagai akibatnya mengubah frekuensi fenotip dalam populasi tersebut sebagaimana dapat kita lihat dalam simulasi di sebelah kanan inilah yang disebut sebagai efek founder dalam beberapa kasus efek founder berperan dalam munculnya subspesies atau spesies baru apabila waktunya mencukupi dalam simulasi efek founder pada gambar di sebelah kanan bola mewakili dua alel untuk lokus tertentu yang ada dalam populasi hipotetis satu kelompok memisahkan diri dari populasi asanya berpindah ke lokasi yang lain dengan membawa alel yang berbeda distribusi frekuensinya dengan populasi induknya di lokasi yang baru para individu pendiri ini berkembang biak membentuk populasi yang baru dapat kita lihat bahwa frekuensi alel pada generasi berikutnya dari kedua kelompok sangat berbeda sebagai konsekuensi dari sampling random alel dalam menghasilkan keturunannya populasi induk distribusi kedua alel stabil dalam kondisi hampir ekwilibrium sementara populasi founder mengalami fiksasi alel merah pada generasi kelima efek founder lebih mudah diidentifikasi pada manusia yang mobilitas populasinya juga lebih mudah dirunut sejarahnya salah satu contoh terkenal efek founder di kalangan manusia adalah menonjolnya frekuensi kemunculan sindrom ellis van kervilt pada populasi emish di lancaster county pennsylvania amerika serikat populasi emish berasal dari kelompok pendiri yang merupakan penduduk jerman yang bermigrasi ke pennsylvania pada pertengahan abad ke 18 catatan jumlah awal individu pendiri ini bervariasi tetapi berkisar antara 200 hingga 500 orang komunitas emish bersifat tertutup dan perkawinan sering dilakukan dengan anggota yang masih berkerabat menyebabkan prevalensi beberapa kondisi resesif yang salah satunya adalah sindrom elis van kervelt kelainan genetik ini ketika dilacak sejarahnya alelnya ternyata berasal dari pasangan suami istri anggota populasi pendirinya efek founder yang dilanjutkan dengan perkawinan sedarah atau inbreeding dalam populasi emish ini menghasilkan 1 dari 200 orang homozygot untuk alel yang menyebabkan sindrom elis van kervelt sementara 1 dari 8 adalah heterozygot jadi bersifat carrier untuk kelainan ini gambar di kiri bawah menunjukkan tanda-tanda sindrom elis van kervelt pada keturunan emish berupa lengan dan kaki yang pendek polidaktili atau adanya jari tambahan dan dalam beberapa kasus juga ditemui adanya cacat jantung contoh contoh efek founder lainnya juga ditemukan pada populasi manusia yang bermigrasi ke kepulauan terpencil tristan dagunya di samudera atlantik pada tahun 1800 diantara individu pendiri ini setidaknya salah satu membawa alel resesif untuk retinitis pigmentosa suatu kelainan mata yang langka retinitis pigmentosa sendiri merupakan kelainan genetik pada mata yang menyebabkan gangguan penglihatan akibat penumpukan pigment pada retina sebagaimana dapat kita lihat pada gambar kanan atas gejalanya meliputi kesulitan melihat di malam hari penurunan penglihatan samping atau peripheral vision dan yang bila memburuk penderitanya dapat mengalami channel vision yaitu penglihatan yang menyempit seperti melihat melalui terowongan seperti diilustrasikan pada gambar kanan bawah hanyutan genetik juga dapat terjadi menyertai proses seleksi seleksi terjadi atas suatu sifat yang cenderung meningkatkan atau menurunkan fitness dan kelangsungan hidup organisme seleksi dapat bersifat in favor atau menguntukkan karakter yang membantu individu bertahan hidup dan memiliki keturunan atau dapat juga bersifat against atau menghilangkan karakter yang mengganggu kelangsungan hidup dan reproduksi individu suatu sifat akan meningkat kemunculannya dalam populasi jika sifat tersebut meningkatkan reproduksi individual dan sebaliknya akan mengalami penurunan jika sifat tersebut menyebabkan individu tidak mampu bertahan hidup dan berreproduksi perbedaan fitness sebagai hasil seleksi diekspresikan sebagai perubahan frekuensi alel dari waktu ke waktu perbedaan genotip berkontribusi terhadap perbedaan fitness organisme meskipun sama-sama menghasilkan perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi namun seleksi dan hanyutan genetik mempunyai cara yang berbeda dalam kerja mereka hanyutan genetik mengubah frekuensi gen melalui sampling error dalam pengambilan sampel alel dalam organisme sedangkan seleksi alam bekerja didorong oleh efek terhadap fitness organisme sebagai ilustrasi kita dapat melihat pada grafik di sebelah kanan efek gabungan dari hanyutan genetik dan seleksi pada frekuensi alel sejalan dengan waktu grafik ini menampilkan simulasi perubahan frekuensi suatu alel pada sumbu y untuk berbagai kombinasi ukuran populasi efektif na dan koefisien seleksi s koefisien seleksi positif atau s lebih besar dari 0 menunjukkan keunggulan selektif dari alel yang disimulasi dibandingkan dengan alel lainnya jadi akan cenderung mengalami seleksi in favor disini dua baris terbawah adalah simulasi dengan s positif masing-masing 0,2 dan 0,05 jika s sama dengan 0 maka kedua alel dalam pasangan tersebut netral dan dengan demikian perubahan frekuensi alel hanya dipicu spesifik oleh hanyutan genetik ini disimulasikan pada baris paling atas ukuran ukuran populasi simulasi ditampilkan pada kolom yang berbeda yaitu n sama dengan 100 1000 dan 100 ribu mewakili ukuran populasi kecil menengah dan besar setiap grafik menunjukkan hasil 10 ulangan independen dengan frekuensi awal 0,1 untuk alel yang disimulasi perhatikan bahwa ketika ukuran populasi efektif kecil disini disimulasi dengan 100 individu bahkan alel yang S-nya positif pun terkadang punah karena adanya hanyutan genetik sementara pada ukuran populasi yang lebih besar efek seleksi dapat mengatasi efek hanyutan genetik untuk menghindari kehilangan alel dari populasi salah satu mekanisme pendukung dalam evolusi yang juga berpotensi menurunkan variasi genetik adalah perkawinan non-random pola perkawinan organisme sangat penting dalam pemeliharaan keseimbangan genetik dalam suatu populasi dalam random mating atau perkawinan ajak semua individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai pasangan tidak ada diskriminasi terhadap sifat atau fenotip apapun ini adalah kondisi ideal dalam ekilibrium Hardy-Weinberg sebaliknya dalam perkawinan non-random atau non-random mating individu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih ada preferensi atau penolakan terhadap sifat tertentu yang menyebabkan fenotip yang lebih disukai tersebar dengan cepat di dalam populasi dan fenotip yang tidak disukai menjadi langka atau hilang ketika suatu populasi berkembang biak perkawinan non-random sering terjadi karena satu organisme memilih untuk kawin dengan pasangan yang mempunyai sifat-sifat tertentu dalam hal ini individu membuat pilihan dalam berperilaku dan pilihan ini membentuk kombinasi genetik yang muncul dalam generasi berikutnya ketika hal ini terjadi pola perkawinan tidak lagi acak mengganggu keseimbangan Hardy-Weinberg dan memicu terjadinya evolusi terdapat beberapa bentuk perkawinan non-random berdasarkan kekerabatannya perkawinan non-random dapat digolongkan ke dalam kategori inbreeding atau perkawinan sekerabat dan outbreeding atau perkawinan non-kerabat berdasarkan preferensi terhadap pasangan kawin dapat dibedakan perkawinan asortatif positif dan asortatif negatif penting untuk diperhatikan bahwa perkawinan dalam suatu populasi hampir tidak pernah terjadi secara random karena cenderung selalu ada preferensi atau penghindaran atas suatu karakter pasangan itulah sebabnya perkawinan non-random dapat berperan penting dalam seleksi alam menuju evolusi karena organisme jarang melakukan perkawinan secara random sebagaimana diasumsikan dalam prinsip Hardy-Weinberg Bentuk perkawinan non-random yang pertama adalah inbreeding inbreeding terjadi ketika individu-individu dengan genotip yang sama yaitu bergerabat dekat mempunyai probabilitas lebih tinggi untuk kawin satu sama lain sebagaimana tadi telah kita bicarakan pada dasarnya organisme jarang melakukan perkawinan secara random karena sifat biologisnya misalnya keterbatasan kemampuan bergerak atau kecenderungan untuk tinggal atau tumbuh di dekat induknya atau akibat isolasi fisik hal ini terutama berlaku dalam populasi besar yang subpopulasinya tersebar di wilayah geografis yang luas dimana tidak semua individu akan memiliki akses yang sama satu sama lain akibatnya ketika mereka bereproduksi kemungkinan bahwa mereka akan bergerabat dengan pasangan reproduksi mereka sangat tinggi namun probabilitas perkawinan non-random ini meningkat pada populasi berukuran kecil atau setelah adanya peristiwa bottleneck atau founder dampak dari inbreeding disebut sebagai inbreeding depression atau tekanan inbreeding yaitu penurunan kemampuan reproduksi suatu populasi sebagai akibat dari inbreeding yang beberapa contoh dan dampaknya sudah kita lihat pada bagian efek bottleneck dan founder karena kerabat secara genetik serupa inbreeding cenderung meningkatkan jumlah individu yang mewarisi alel yang sama dari kedua orang tua dan karena itu bersifat homosigot untuk banyak gen penurunan variasi genetik karena homosigositas meningkat dapat mendorong perekspresinya alel resesif yang merugikan selain itu tekanan inbreeding juga dapat menurunkan fekunditas dan meningkatkan mortalitas contoh klasik tekanan inbreeding adalah pada kasus Florida Panther atau juga disebut Gugar atau Singa Gunung Puma Concolor Gugar populasi Florida Panther hampir punah pada awal abad ke-20 dengan sedikitnya hanya 6 individu yang dikabarkan tersisa dan hanya satu diantaranya petina Hanyutan genetik dan inbreeding yang terjadi mengikuti peristiwa bottleneck diduga menjadi penyebab atas rendahnya fitness populasi pada saat ini meskipun ukuran populasinya telah kembali meningkat sejumlah cacat genetik yang ditemui pada populasi Florida Panther termasuk testis yang tidak turun kualitas sperma yang buruk masalah jantung ekor bengkok dan kauliks atau rambut yang berantakan pada bagian punggung individunya seperti ditampilkan pada gambar di sebelah bawah upaya penyelamatan spesies ini dilakukan dengan peningkatan status genetiknya melalui persilangan dengan subspesies Puma yang berbeda yaitu Puma dari Texas persilangan ini diharapkan dapat menekan ekspresi ala resesif merugikan yang menyebabkan kecacatan pada populasi Florida Panther Diagram persilangan dapat dilihat pada gambar di tengah slide ini Sebagai lawan inbreeding terdapat outbreeding atau perkawinan tak sekerabat namun secara non-random Outbreeding terjadi ketika probabilitas perkawinan antara tak sekerabat lebih tinggi daripada dengan perkawinan dengan kerabat dekat misalnya perkawinan antara individu dari populasi yang berbeda atau dengan subspesies atau spesies yang berbeda Peristiwa outbreeding secara alami lebih jarang terjadi daripada inbreeding Perkawinan silang antar populasi suatu spesies dapat meningkatkan fitness dengan meningkatkan heterosikositas dan dengan demikian mencegah ekspresi ala resesif yang merusak Banyak organisme memiliki mekanisme untuk mendorong outbreeding misalnya DOAC dan self-incompatibility untuk mempertahankan variasi genetik mereka Namun outbreeding juga dapat menurunkan fitness Kasus dimana keturunan hasil outbreeding mempunyai fitness yang lebih rendah dari induknya disebut outbreeding depression atau tekanan outbreeding atau tekanan silang luar Tekanan outbreeding dapat terjadi akibat dua mekanisme Yang pertama adalah mekanisme genetik dimana terjadi disrupsi kompleks gen berkoadaptasi atau ketidakcocokan kromosom yang diturunkan kepada anaknya Yang kedua adalah mekanisme ekologis dimana individu yang melakukan outbreeding mempunyai adaptasi yang berbeda terhadap kondisi lingkungan yang berbeda yang berakibat keturunannya tidak mendapatkan kemampuan adaptasi yang sama secara maksimal baik untuk kedua jenis lingkungan induknya Secara umum outbreeding dapat menyebabkan hilangnya adaptasi lokal atau pencahnya kombinasi gen yang menguntungkan seleksi alam dan juga seringkali menimbulkan sterilitas pada keturunan Tekanan outbreeding lebih umum dijumpai pada tanaman atau secara umum organisme yang mempunyai keterbatasan dalam kemampuan berdispersal Dalam kasus tertentu Outbreeding justru sangat bermanfaat untuk pemulihan variasi genetik sebagaimana telah kita bahas dalam kasus Florida Panther Jenis perkawinan non-random yang terakhir adalah perkawinan asortatif atau perkawinan dengan preferensi dalam pemilihan pasangan Perkawinan asortatif ini terjadi ketika individu organisme secara khusus memilih pasangannya berdasarkan sifat fenotipiknya termasuk di dalam perkawinan asortatif ini adalah seleksi seksual sebagaimana telah kita bahas dalam kuliah evolusi Dalam kondisi ideal di mana perkawinan terjadi secara random kombinasi dua alel dari satu gen menghasilkan komposisi keturunan sebagaimana terlihat dalam tabel di tengah ini Proporsi alelnya adalah 25% homozygote dominan 25% homozygote resesif dan 50% heterozygote Jadi terdapat 50% individu homozygote dan 50% heterozygote untuk pasangan alel ini Namun apabila perkawinan bersifat non-random atau asortatif hasilnya akan berbeda Jika perkawinan asortatif bersifat positif atau yang juga biasa disebut perkawinan asortatif saja maka organisme akan mencari pasangan dengan karakter fenotip yang mirip dengan mereka sendiri Hasil kombinasi pasangan alel yang sama pada keturunannya akan berbeda sebagaimana terlihat dalam tabel di sebelah kiri Homozygote dominan hanya akan kawin dengan homozygote dominan homozygote resesif dengan sesama homozygote resesif dan heterozygote dengan sesama heterozygote hasilnya adalah keturunan dengan proporsi ala homozygote yang meningkat signifikan dan heterozygote yang menjadi rendah frekuensinya sebaliknya sebaliknya jika yang terjadi adalah perkawinan asortatif negatif atau yang disebut juga sebagai perkawinan disasortatif dimana organisme hanya mau berpasangan dengan individu yang berbeda dari mereka sendiri maka proporsi keturunannya juga akan berbeda sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di sebelah kanan dalam asortatif negatif generasi keturunannya didominasi oleh individu heterozygote sedangkan individu homozygote baik dominan maupun resesif proporsinya sangat rendah dalam populasi perkawinan disasortatif dapat memunculkan kekuatan seleksi penyeimbang atau stabilisasi dan pemeliharaan variasi genetik dalam populasi hal ini disebabkan lebih banyaknya individu heterozygote yang dihasilkan dari perkawinan disasortatif relatif terhadap perkawinan random namun karena kecenderungan preferensi homotipik atau kesukaan terhadap fenotip yang sama perkawinan asortatif lebih sering terjadi daripada perkawinan disasortatif perbedaan penting antara inbreeding dan perkawinan asortatif positif adalah dalam inbreeding semua lokus terpengaruhi sedangkan perkawinan asortatif hanya mempengaruhi individu yang mempunyai karakteristik fenotip serupa yang terlibat dalam perkawinan tersebut satu generasi perkawinan random akan mengembalikan keseimbangan genetik dalam populasi jika tidak ada mekanisme evolusioner lain yang bekerja dalam populasi tersebut meskipun demikian distribusi genotip populasi yang ada sebelumnya tidak akan diperoleh kembali yang terbentuk adalah ekwilibrium yang baru demikianlah kuliah pengantar genetika populasi karena kuliah ini bersifat pengantar dan hanya mencakup hal-hal yang bersifat dasar saja apabila ingin lebih mendalami topik ini mahasiswa dapat merujuk daftar referensi yang tercantum pada akhir materi kuliah ini atau menggunakan berbagai sumber lainnya yang relevan saya akhiri video kuliah ini terima kasih atas perhatiannya kita berjumpa lagi dalam materi kuliah lainnya selamat menikmati